salam terdas salam rayu buat semuanya kali ini masih bersama Kang Tro kita akan bahas tentang rumor ataupun fenomena kemunculan Satrio Peninggit yang kita bahas ini adalah apa yang kita lihat pada fakta atau kenyataannya saja dan tidak usah berprediksi ataupun berangan-angan terlalu tinggi perbedaan antara Satrio Peninggit sekarang dan Satrio Peninggit zaman dulu nanti bisa sambil pikirkan bisa sambil telah baru monggo silahkan komen semau sampai Satrio Peninggit zaman dahulu mereka berjuang lebih dahulu memberikan arti memberikan manfaat kepada masyarakat baru dibilang Satrio Peninggit dan itu pun bukan dirinya yang ngomong bahwa dia Satrio Peninggit tapi masyarakat yang memberinya gelar orang banyak yang menyebutnya bahwa Biyo adalah Satrio Peninggit jadi dari Dharma baktinya dari perjuangannya dari teluk kesahnya dalam membuat sebuah peradaban ataupun tatanan dalam masyarakat memakmurkan masyarakat memperjuangkan baru mendapat gelar Satrio Peninggit itu kalau zaman dahulu tetapi zaman era sekarang bedanya 180 derajat kebanyakan muncul mendeklarasikan diri ngomong dirinya Satrio Peninggit tapi perjuangannya masih nol belum ada manfaatnya untuk orang banyak berjuang saja belum tapi sudah mendeklarasikan diri karena apa karena pengen dipuji pengen diakui pengen mendapat pengakuan dari orang lain gila dengan nama besar makanya banyak bermunculan sosok sosok Satrio Peninggit bahkan diikuti banyak orang Mas Satrio Peninggit yang sebenarnya berjuang dulu yang mengakui bukan dirinya tapi orang lain bukan dirinya mendeklarasikan diri memberi gelar pada dirinya sendiri sedangkan ngurusi dirinya sendiri aja masih bingung apalagi mau memperjuangkan orang lain memakmurkan dirinya saja masih bingung mana bisa memakmurkan orang lain itu perbedaannya hampir 180 360 derajat mah ya untuk orang-orang yang bingung-bingung yuk percaya aja ini dipercaya sana dipercaya dia omong lagi gini dipercaya karena apa yuk gila nama besar itu pengen dipuji pengen dipuja pengen dapat pengakuan bangga dengan gelar namanya Satrio Satrio itu yang utama adalah perjuangannya minyak tekadnya dalam memperjuangkan ibu pertiwa ataupun masyarakat nggak ada pahlawan itu ngaku dulu belum merang sudah ngaku dulu bahwa dirinya pahlawan tidak ada berjuang dulu mengorbankan jiwa raga setelah apa yang diperjuangkan sukses yang memberi gelar pahlawan pun bukan dirinya sendiri orang lain karena apa jasanya perjuangannya yang dinilai pengorbanannya bukan tahu-tahu ngaku tapi kalau nggak ada yang ngaku ya nggak seru untuk mengelabui apa yang gila-gila dengan nama besar yang gila ingin jadi pengikut makanya hati-hati waspada piling lan waspado jaman nih jaman korogor banyak Satrio yang muncul Satrio Kang Samar Pamore Sukmo kelihatannya Satrio tapi Sukmo nya bukan hanya mencari kepentingannya sendiri hanya mencari nama besarnya sendiri kayak Ebrahmono ternyata butuh kayaknya baik ternyata menghalalkan orang demi mencukupi kebutuhannya hati-hati jaman goro-goro jaman kolobendu banyak seleksi alam karena alam nggak nyeleksi banyak orang sudah menemui apa yang mereka perbuat sendiri yang baik diberi kebaikan yang jahat akan mendapatkan balasan itulah yang terjadi saat ini bukan alam nggak bersahabat alam selalu bersahabat tapi manusianya lah yang semena-mena semaunya sendiri merasa sok kuasa ini semoga bisa jadi renungan dan itulah perbedaan Satrio Peninggit jaman sekarang dan Satrio Peninggit jaman dulu semoga bermanfaat salam cerdas salam rayu 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 sakung tumati selamat menikmati selamat menikmati